Berikut adalah alur pelayanan kesehatan di Puskesmas Kejamatan Kebayoran Baru. Jika pasien datang dalam kondisi gawat darurat atau keadaan kesehatan yang mengancam nyawa, maka Anda dapat segera menuju ruang tindakan di IGD dengan mengikuti jalur merah atau kuning. Jika Anda pasien dengan kondisi yang perlu dirujuk, maka petugas kami akan segera melakukan prosedur rujukan ke rumah sakit. Jika Anda tidak perlu dirujuk, maka Anda akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Setelah mendapatkan pelayanan, Anda dapat melakukan pengambilan obat di apotik. Setelah memperoleh obat dan informasi tentang obat, dari petugas apotik kami, maka Anda dapat pulang. Untuk pasien datang dalam kondisi tidak gawat darurat, pasien dapat mengambil nomor antrian di mesin antrian yang telah disediakan dengan memilih unit pelayanan. Petugas pendaftaran kami akan memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian. Maka, tetaplah bersabar sampai nomor antrian Anda dipanggil. Setelah nomor Anda dipanggil, petugas pendaftaran kami akan mengidentifikasi kesesuaian identitas Anda. Jika Anda pasien baru, Anda dapat memperlihatkan fotokopi KTP dan kartu BPJS. Dan jika Anda pasien lama, dapat menunjukkan kartu berobat. Petugas pendaftaran akan memberikan nomor antrian sesuai unit pelayanan yang dituju dan meminta Anda menuju nurse station yang ada di lantai 1 dan 2. Petugas nurse station kami akan melakukan pemeriksaan awal kesehatan Anda. Selanjutnya, Anda akan diperiksa di poli tujuan. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan poli, Anda memerlukan rujukan, maka petugas kami akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Jika Anda memerlukan tindakan penunjang, maka petugas kami akan mengirim Anda ke laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium dibawa kembali kepada dokter di poli. Dokter akan memberikan resep obat yang sesuai. Bagi Anda pasien umum, setelah menyelesaikan layanan, Anda dapat melakukan pembayaran di kasir. Jangan ragu bertanya kepada petugas kami tentang informasi kesehatan yang Anda butuhkan. Semoga lekas sembuh.